Halo Sobat Melaku Melaku Jajan, saat ini saya sedang berada di Stasiun Gombong, Jawa Tengah. Stasiun Gombong sekarang punya wajah baru setelah direnovasi sekitar tahun 2019 lalu. Seperti apa perubahannya, yuk kita lihat bareng-bareng ya guys. Yang di depan kita ini adalah suasana tempat parkir kendaraannya. Sekarang menjadi lebih tertata rapi dan diperlepas sehingga bisa menampung kendaraan dalam jumlah banyak. Pintu masuknya sekarang juga diubah dengan adanya area drop off, sehingga akses pengantar penumpang jadi lebih mudah. Ini area lobbynya, sekarang juga menjadi luas dan nyaman. Kontor loketnya juga rapi. Nah yang di depan kita ini adalah ruang tunggu penumpangnya. Areanya ini dibikin memanjang untuk menambah daya tampung para penumpang yang menunggu keberangkatan kereta api. Sekedar informasi, Stasiun Gombong ini dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pokupansi penumpang di stasiun ini cukup bagus, serta menjadi andalan masyarakat Gombong dan sekitarnya. Begini suasana ruang tunggunya. Selain luas, area ruang tunggunya juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti tempat untuk mengecas handphone. Stasiun Gombong ini memiliki lima jalur. Jalur 1, 3, dan 4 sebagai jalur untuk persilangan, serta jalur 2 sebagai jalur utama atau lurus. Khusus untuk jalur lima, digunakan sebagai sepur baduk untuk kegiatan bongkar muat kereta api pupuk ke gudang PT Pupuk Sriwijaya, Palembang, yang dioperasikan sejak Maret 2015. Peron di stasiun Gombong sekarang dibuat lebih tinggi, untuk memudahkan akres penumpang, naik dan turun tanpa menggunakan tangga. Peron yang rendah sudah tidak bisa diandalkan lagi, karena dapat membahayakan penumpang. Stasiun-stasiun yang dibangun pada era modern menggunakan peron yang tinggi. Stasiun Gombong ini adalah stasiun kereta api kelas 1 yang terletak di Wonokaryo, dan termasuk dalam daerah operasi 5 Purwokerto. Fasilitas di stasiun Gombong juga terbilang modern. Stasiun ini dilengkapi dengan loket pembelian tiket, ruang tunggu yang nyaman bagi penumpang, serta toilet yang cukup bersih. Selain itu, stasiun ini memiliki fasilitas mesin cetak tiket mandiri atau CTM. Selain dibuat tinggi, peron stasiun Gombong sekarang dibuat lebih panjang dari ujung ke ujung, dan dilengkapi dengan atap, sehingga penumpang tidak kepasahan saat kondisi hujan. Sampai disini dulu jalan-jalan kita kali ini. Silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. See you guys next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.